Selamat malam, selamat datang di sini bersama kalian. Selamat malam sekali lagi, bagi kita semua, sangat senang untuk bisa bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Kita mempunyai beberapa anggota juga dari Pulau Rotan yang ada di Lam Zomun di sini, dan saya ingin mengucapkan dan selamat datang kepada mereka semua. Terima kasih, Sya. Natalie, juga untuk mengambil percayaan untuk mengambil tradisi. Selamat datang, Pastor. Ini adalah kemampuan untuk membantu. Terima kasih, Pastor. Ini adalah kemampuan untuk membantu. Bagus. Bagus. Hari ini, kita ingin belajar beberapa anggota Tuhan. Oke, jadi pada sahabat hari ini kita akan belajar tentang materai Allah. I'd like to say a short prayer before we begin. Saya akan berdoa sebelum kita mulai. Our Heavenly Father, we invite your presence as we study your word today. Bapak dalam surga, kami mengundang engkau untuk ke dalam pertemuan kami, sahabat ini, untuk nuntun kami. We thank you for the Sabbath. Kami bersyukur atas hari, sahabat. And we pray that you may bless your word today, and that we may be willing to obey it. Dan kami berdoa agar kami diberkati dengan firman Tuhan hari ini, dan kami dapat menurutinya. In Jesus' name we pray. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen. Very good. For our opening text, I'd like to read Revelation 7, 2, and verse 3. Revelation 7, 2, and 3. It's there on the screen. Untuk ayat pembuka kita, kita akan baca dalam Wahyu 7. Ayat 2, dan 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi, Yohanes melihat malaikat turun dari timur. In the original language, it says from the sun rising. Dan sesuai dengan bahasa aslinya, itu artinya, posisinya adalah di mana matahari itu terbit. And so, the language of the Bible is that there is an angel with a message, just like the sun, it starts lightly, and it gets bigger and brighter and more powerful, like the sun. Dan itu seperti, jadi dijelaskan di sini bahwa firman itu seperti sinar matahari yang semakin hari, semakin terang. And this angel has the seal of the living God. Dan malaikat ini mempunyai materai Allah yang hidup. And the message is a message of sealing. The angel has a work to seal God's people in their foreheads. Dan malaikat ini mempunyai pekabaran dari pemateraian, yang mana pematerainya untuk dimateraikan dalam dahi umat Bapak. And so, earlier on in Revelation, we read that there are four angels holding the four winds of the earth. Jadi, tadi kita membaca dalam wahyu bahwa ada empat malaikat yang menahan empat mata angin. And so, before the winds, which means strife or war, are let loose in the world, God's people will be sealed. Jadi, sebelum empat mata angin itu, yang artinya bahwa ada terjadi peperangan dalam dunia ini dilepaskan, umat Bapak harus sudah dimateraikan. God's people will have times of problems. There will be wars. But before it goes totally crazy, God's people will be sealed. This is a message of hope. Jadi, sebelum semuanya menjadi peperangan dalam dunia ini dan menjadi kacau, umat Bapak sudah harus dimateraikan. Dan ini adalah pekabaran pengharapan untuk kita semua. And so, we want to study what is the seal of God. Jadi, kita mau untuk belajar apa itu materai dari Bapak. And we know that the seal will be written in their foreheads. Karena kita tahu bahwa materai itu akan ditulis di dalam dahi umat-umat Bapak. Jadi, apakah itu sebuah tanda atau sebuah tulisan di dalam dahi kita? Kita akan mencari tahu tentang itu. A little bit later in Revelation, Revelation 14 and 1, the Bible says, And I looked and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. And so, we see that the father's name is written in their foreheads. So, the seal has something to do with the father's name. Jadi, kita lihat di ayat ini bahwa nama Bapak itu tertulis di dalam dahi mereka. Artinya bahwa materai itu ada hubungannya dengan nama Bapak. And a name has to do with character. Dan nama itu ada hubungannya dengan karakter. And so, we ask the question, where in the Bible do we find the father's character? Jadi, kita akan cari dalam Alkitab di mana kita bisa menemukan karakter Bapak. Another thing we see that the lamb is with the 144,000. They are the ones that are sealed. And his father's name are on their foreheads. Dan yang kita lihat berikutnya adalah anak domba yang bersama-sama dengan 144,000 orang. Dan di dalam dahi 144,000 orang ini tertulis nama Bapak di dalam dahi mereka. So, we see here also the goal of the plan of redemption. Jadi, kita di sini juga melihat tujuan atau target dari rencana penebusan. Jesus Christ, the Son of God, the Lamb of God is the one who unites those who believe in Him again with the Father. Jadi, Tuhan Yesus adalah yang mempersatukan lagi umat-umat Tuhan dan juga Bapak. Isaiah 8.16 Bind up the testimony, seal the law among my disciples. Di dalam Yesaya 8, ayat 16, aku harus menyimpan kesaksian ini dan mematraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. So, those who are sealed will be sealed in their foreheads. Jadi, mereka yang dimatraikan akan dimatraikan di dalam dahi mereka. We see in Revelation 14, their father's name, the father's name is written in their foreheads. Di dalam Wahyu 14.1, kita melihat bahwa nama Bapak mereka tertulis di dalam dahi mereka. And Isaiah tells us that the law, the testimony is to be sealed up among the disciples. Dan dalam Yesaya dijelaskan bahwa kesaksian itu yang harus dimatraikan di dalam dahi mereka. Jeremiah 31, verse 33. Kita akan membaca Jeremiah 31, ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menarut tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi bapak mereka dan mereka akan menjadi umatku. So the Bible tells us here that God says I will write my law in their hearts. Jadi dalam kitab Jeremiah ini kita mendapatkan penjelasan bahwa Bapak akan menuliskan firman itu dalam hati kita. And I will be their God. Dan aku atau Bapak akan menjadi Tuhan yang mereka. In 2 Corinthians 3 and verse 3, the Bible tells us that the Holy Spirit writes in our hearts. Dalam 2 Corinthians 3, ayat 3 diberitakan bahwa roh kudus lah yang ditulis dalam hati kita. So when it comes to the seal of God, we have law. dan ketika kita belajar tentang materai Bapak terdapat hukum. We have the Holy Spirit of God involved. Kita mempunyai roh kudus. And the Father's name. Dan juga nama Bapak. So all of these terms help us to get a picture of what the seal of God is. Jadi ketiga penjelasan ini menyimpulkan sesuatu tentang apa itu materai Bapak. Ezekiel 9 and verse 4, the Bible says, and the Lord said unto him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and cry for all the abominations that be done in the midst thereof. Jadi dalam Yeheskel 9 ayat 4 dijelaskan firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Jerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. In these three verses here, we get an idea also of who are the people that receive the seal of God. Jadi dalam tiga ayat ini kita mendapatkan penjelasan juga siapa yang akan menerima materai Bapak. First, we have the 144,000 which are the tribes of Israel simbolik. Pertama, kita memiliki 144,000 dari bangsa Israel yang diartikan secara simbolis. My disciples, Isaiah 8,16 so it is people that follow Jesus. Yang kedua dalam Yesaya 8,16 adalah murid-muridku. And in Ezekiel, men that sigh and cry for all the abominations that be done in Jerusalem or in God's among God's people. Dan di dalam ayat yang terakhir Yesaya 9,4 adalah orang-orang yang berpelu kusah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di Jerusalem. Let's read these two verses, please, sister. Luke 11,13 Kita akan baca dari Lukas 11,13 Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga, ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. And Ephesians 2,15 to 17 Dan kita akan baca Ephesus 2, ayat 15 sampai 17 Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan alah oleh salib dengan melenyapkan perseruan pada salib itu ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat dan ayat 18 karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapak di dalam Ephesus 2 ayat 15-17 ini Bapak sudah memberikan matrainya tapi di dalam ayat ini kita juga mendapatkan arti tentang peribadatan atau acara-acara yang ada dalam waktu itu dan kalau kita melihat kepada orang-orang yang dimateraikan dalam dahi mereka oleh nama Bapak artinya orang yang dimateraikan harus mengerti siapa itu Bapak dan in verse 18 it says through him through Jesus we have access to the Father through one spirit dan dalam ayat 18 dijelaskan bahwa kita mempunyai akses kepada Bapak melalui roh kudus so let us continue jadi mari kita lanjutkan councils for the church 333 and paragraph 3 the day of God's vengeance is just upon us the seal of God will be placed upon the foreheads of those only who sigh and cry for the abominations done in the land di dalam councils for the church atau nasihat bagi sidang halaman 333 paragraf yang ketiga hari pembalasan Allah ada di depan kita matrai Allah akan ditempatkan pada dahi mereka yang hanya berkeluh kesah karena kekejian yang dilakukan di negeri itu jadi Mrs. White menjelaskan ayat yang tadi kita baru baca dan matrai itu ada di dahi mereka yang berkeluh kesah karena kekejian yang dilakukan di negeri itu jadi harus ada sebuah kemunduran atau kemurtatan umat Kristen harus ada dalam satu posisi dimana mereka murtad dan mereka yang berkelukusah atas kekejian dalam umat Kristen ini adalah mereka yang menerima materai Allah pada dahi mereka jadi malaikat yang datang dari timur yang memberitakan untuk menahan empat mata angin tersebut dan mengerti bahwa akan terjadi kemurtatan di dalam negeri itu menunjukkan kepada kita bahwa akan terjadi kemurtatan sebelum umat Bapak dimaterai kan jadi akan ada masalah religi dan juga politik dan war akhir akhir jadi akan ada permasalahan tentang agama dan juga peperangan yang akan terjadi nanti dan sekarang dimana kita bisa menemukan materai Tuhan dalam hukum Tuhan itu terdapat pada hukum Tuhan dalam hukum Tuhan kita mendapatkan nama Bapak kita mendapatkan titelnya dan kita mendapatkan keluasan atau area dimana Bapak berkuasa dalam daerah tersebut dan tiga hal tersebut tadi didapatkan di dalam materai dan materai ini hanya terdapat di dalam hukum yang keempat kita kita mendapatkan hukum Bapak di dalam kita mendapatkan materai Bapak di dalam hukum yang keempat dan mereka yang menerima hukum yang keempat ini accept the true God menerima Injil Bapak yang benar his name and title nama Bapak dan juga titel Bapak dan mengakui Bapak sebagai pemerintah yang paling tinggi dalam seluruh dunia ini kita akan membaca keluaran 20 ayat 8 sampai 11 ingatlah dan kuduskanlah hari sabat enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan mu tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allah mu maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu orang asing yang ditempat kediamanmu sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi laut dan segala isinya dan ia berhenti pada hari ketujuh itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya di sini kita melihat bahwa hari sabat adalah hari Tuhan dan Tuhan hari sabat adalah Tuhan juga yang adalah Tuhannya juga yang menciptakan langit dan bumi mungkin di dalam perbaktian kita hari ini ada yang baru kepada iman dari orang Advent dan mungkin hari sabat adalah permasalahan yang baru saja saudara harus hadapi saya disini akan membacakan lagi kalimat yang disebutkan dalam keluaran yaitu ingatlah Tuhan tahu bahwa dunia Kristian akan lupa karena Bapak tahu bahwa orang-orang Kristen akan lupa dia tahu bahwa orang-orang Yahudi akan lupa dan this is why he said remember the sabat day to keep it holy dan karena itulah dan karena itulah di dalam keluaran Bapak bilang ingatlah dan kuduskanlah hari sabat you know the sabat commandment is the commandment that tells us don't do anything rest jadi hukum hari sabat adalah hukum yang memberitakan kepada kita bahwa jangan melakukan apapun istirahat and so keeping the sabat not working on it isn't going to guarantee you salvation namun untuk kita diam di hari sabat saja tidak menjamin keselamatan kita but when we understand that it was the Lord that rested tapi ketika kita mengerti bahwa Bapak yang berdiam di hari sabat atau istirahat di hari sabat and he says if you rest like I did dan ketika Bapak bilang kalau umat Bapak atau kita beristirahat sebagaimana Bapak beristirahat if you acknowledge me as the creator kalau engkau mengakui atau mengerti aku sebagai pencipta if you use the sabat remembering that you're not saved by works but by trust and rest in me dan kalau kita lihat pada hari sabat kita diselamatkan bukan dengan perbuatan tapi melalui percaya dan iman kepada Bapak then the sabat becomes a sign between God and his people kemudian sabat barulah menjadi tanda antara Bapak dan umatnya the sabat isn't about not working sabat adalah bukan tentang tidak bekerja it's about resting in the Lord itu adalah tentang berdiam atau beristirahat di dalam Bapak we put away our work our manual work kita menyingkirkan pekerjaan kita sehari-hari the work that we do the other six days pekerjaan yang kita lakukan dalam enam hari bekerja and we remember that spiritually we must also cease from our work dan ketika kita mengingat itu secara spiritual bahwa kita harus maukan kita harus maukan pekerjaan itu memberhentikan semua pekerjaan itu you see God wants to live in us he wants to write his law in us through his holy spirit disini kita melihat saudara-saudara sekalian bahwa bagaimana Bapak mau berdiam dalam kita melalui rohnya and to allow him to do that we must rest from me trying to gain salvation me working for salvation I have to stop and let God do that work for me and agar pekerjaan itu dapat berhasil kita harus mengistirahatkan segala pekerjaan dan membiarkan Bapak yang bekerja di dalam kita and those at the end of time who will be sealed and pada akhir zaman orang-orang yang dapat materai tersebut will be those who have accepted Christ as their righteousness adalah orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus dan kebenarannya those who have allowed Jesus to live in them through His Holy Spirit adalah orang-orang yang sudah membiarkan Tuhan Yesus tinggal di dalam mereka melalui rohnya there will be a true transformation disini akan terjadi sebuah transformasi yang sungguh-sungguh yang benar like Paul says I live yet not I but Christ liveth in me seperti yang Paulus seperti yang Paulus tuliskan Tuhan Yesus yang tinggal di dalam kita bukan saya yang hidup tapi Tuhan Yesus yang dalam saya ini adalah penjelasan dari materai dan semua arti dari materai tersebut materai Tuhan adalah actually Christ living within materai Tuhan adalah dimana artinya bahwa Bapak tinggal di dalam diri kita dan God has told us at the end of time the mark of those who have Christ living within will be upon those who keep the Sabbath I'd like to read a quote from eternity past 212 the Sabbath is not introduced as a new institution but as having been founded at creation pointing to God as the maker of the heavens and the earth it distinguishes the true God from false gods thus the Sabbath is the sign of man's allegiance to God the fourth commandment is the only one of the ten in which are found both the name and the title of the law giver the only one that shows by whose authority the law is given thus it contains the seal of God Oke jadi kita akan membaca dari buku From Eternity Path di halaman 212 paragraf yang keempat Sabbath tidak diperkenalkan sebagai institusi baru tetapi telah didirikan pada saat penciptaan menunjuk kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi itu membedakan Allah yang benar dari dewa-dewa palsu jadi hari sabat adalah tanda kesetiaan manusia kepada Allah perintah keempat adalah satu-satunya dari sepuluh yang didalamnya ditemukan nama dan gelar memberi hukum satu-satunya yang menunjukkan dengan autoritas siapa hukum diberikan dengan demikian itu mengandung materai Allah Oke There are many even among those who teach the truth to others who will not receive the seal of God in their foreheads they had the light of truth they knew their master's will they understood every point of faith but they had not corresponding works lalu kita akan membaca pada buku Christian Experience and Teaching halaman 189 paragraf yang pertama bahkan ada banyak diantara mereka yang mengajarkan kebenaran kepada orang lain yang tidak menerima materai Allah didahi mereka mereka memiliki terang kebenaran mereka tahu kehendak guru mereka mereka memahami setiap poin dari iman kita tetapi mereka tidak memiliki perbuatan yang sesuai kita akan baca sampai sini dulu saudara-saudara sekalian kita membutuhkan perbuatan yang sesuai hanya dengan mengetahui kebenaran sendiri kita itu tidak akan menyelamatkan kita kita harus mengundang Tuhan Yesus agar bisa tinggal di dalam hati kita iman kita harus disempurnakan dengan perbuatan di dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa hari sabat adalah tanda yang menjelaskan hubungan antara Tuhan dan umat di dalam testimonies volume 8 di dalam buku testimonies dijelaskan bahwa tanda atau materai Allah dinyatakan dalam pemeliharaan sabat hari ketujuh peringatan Allah akan penciptaan dan tanda binatang itu adalah kebalikan dari ini pemeliharaan hari pertama dalam minggu itu jadi pada akhirnya akan ada dua klasen orang jadi pada akhirnya akan ada dua golongan umat-umat Tuhan those who acknowledge God as supreme and keep the sabbath and those who acknowledge the papal system and sunday and keep the sunday jadi yang pertama adalah orang-orang yang mengakui Tuhan dan memelihara hari sabbat lalu golongan yang kedua adalah orang-orang yang mengakui paus dan juga memelihara hukum hari pertama di dalam Maranatha juga dijelaskan bahwa orang benar yang hidup akan menerima materai Allah sebelum penutupan pintu kasihan and in Maranatha 2 11.4 sunday keeping is not yet the mark of the beast and will not be until the decree goes forth causing men to worship this idle sabbath di dalam dunia ini akan memiliki hak atau kesempatan untuk memilih. Kita melihat disini bahwa tanda binatang itu akan diberikan setelah hukum itu dikeluarkan. Dan pemateraian dari umat Tuhan terjadi sebelum pintu kasihan tertutup. Jadi pada dasarnya sebelum pintu kasihan ditutup dan semua umat Tuhan sudah memilih pilihan mereka, disitulah setelah itu pintu kasihan baru akan ditutup. If we can look on this graphic maybe it helps a little bit. We see that we are living in the time of Laodicea. Dalam grafik ini mungkin ini bisa membantu kita sedikit untuk mengerti tentang materai dari Bapak. Disini kita melihat garis bahwa kita sekarang hidup pada zaman Laodicea. Gereja Laodicea. Gereja Laodicea. Gereja dan state are uniting especially in America in Europe and this will lead to a Sunday law. dimana gereja dan negara sudah akan bersatu. Dan kita melihat itu ada di Amerika, di Eropa. dan pada masa ini adalah dimana umat-umat Tuhan akan hidup dan juga itu adalah masa dari masa kepecikkan Yaakub. In this time, God's people will be sealed. Dalam masa ini juga dimana umat Bapak akan dimateraikan. But we're going to see that it is not safe to say, oh I'll keep the Sabbath then. We have to keep the Sabbath. Now the Sabbath is God's seal even today. Oke, jadi kita bisa aja bilang kayak, oh nanti aja kita mau pelihara hari Sabbat saat dimasa kepecikkan Yaakub. Namun itu tidak bisa terjadi karena kita harus memelihara hari Sabbat mulai dari hari ini. Once Jesus leaves the most holy place and probation is closed, then begins the great time of trouble. Ketika Tuhan Yesus sudah meninggalkan bilik yang mahasuci, disitulah akan terjadi masa kepecikkan Yaakub. Umat Bapak sudah akan dimateraikan pada masa ini. Then we have the great time of trouble for God's people, the time of Jacob's trouble. Lalu kita mempunyai the great time of trouble atau masak kepecikkan Yaakub. For the world, the four winds, the four angels holding strife and war will be let loose. The world will be in one disaster. Dan kepada dunia, ketika empat mata angin sudah dilepaskan dan dunia ini akan mengalami sebuah bencana yang besar. Orang-orang yang memelihara hari Sabbat akan dituduh dan akan dihukum mati karena memelihara hari Sabbat. But after the close of probation, God's people will not be killed. He will come and save them. Namun setelah pintu kasihan sudah ditutup, umat Bapak tidak akan mati lagi karena Bapak akan menjemput mereka. Last Day's Events, 219. Just as soon as the people of God are sealed in their foreheads, it is not any seal or mark that can be seen, but a settling into the truth, both intellectually and spiritually, so that they cannot be moved. Just as soon as God's people are sealed and prepared for the shaking, it will come. Indeed, it has already, it has begun already. Dalam buku Persiwa-Persiwa Akhir Zaman, halaman 219 paragraf yang keempat, segera setelah umat Allah dimateraikan di dahi mereka, ini bukanlah materai atau tanda yang dapat dilihat, melainkan penetapan dalam kebenaran baik secara pikirani maupun rohani, sehingga mereka tidak bisa goyah, segera setelah umat Allah dimateraikan dan disiapkan untuk penampian, hal itu akan tiba, sesungguhnya itu sudah dimulai. Saudara-saudara sekalian setiap hari harus menjadi hari-hari atau waktu dari pemateraian kita. Setiap hari kita harus meletakkan firman Tuhan atau nama Tuhan dalam dahi kita. Setiap hari kita harus menetapkan kebenaran dalam pikiran kita. Secara pikiran dan juga secara rohani. I'll read the last part here. The more we study the life of Christ with a heart to learn, the more Christ-like we become. Dalam buku Putra dan Putri Bapak, halaman 343, paragraf yang keempat, semakin kita mempelajari hidup Christus dengan hati yang hendak mengetahui, maka kita semakin menjadi seperti Christus. Sekarang adalah waktunya dalam pemanggilan untuk semua umat Bapak. I'd like to read a last verse with you, Revelation 22 and verse 14. This verse shows us that all the way to the end of time, God's people will keep His law. Jadi kita akan membaca pada wahyu 22 ayat 14 dijelaskan bahwa umat Tuhan akan memelihara hukumnya sampai pada hari terakhir. Revelation 22, 14 says, Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. Di dalam wahyu 22 ayat 14 dikatakan, Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan, dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Our entrance into the city of God depends on us keeping God's law. Masuknya kita ke dalam kota, Bapak, bergantung terhadap kita menerima firman Tuhan. But it is just not doing the works. It is having Christ within, being converted. Tapi itu bukanlah semua perbuatan dari kita sendiri, tapi di mana Kristus tinggal dalam diri kita. Terjadi perubahan di dalam hati kita. Memiliki firman Tuhan tertulis di dalam hati kita melalui roh kudus. Loving the truth. Mencintai kebenaran. Having the Father's name on the forehead. Mempunyai nama Bapak di dalam dahi kita. Menerima Bapak sebagai pemimpin dan juga segalanya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Our Heavenly Father, we thank you that your word is clear as to what the seal of God is. Bapak, dalam surga kita berterima kasih bahwa firman Tuhan sangat jelas bagaimana materai Tuhan. Bantu kami Bapak untuk mengerti sabat secara sungguh-sungguh. Bantu kami untuk mengerti bahwa sabat adalah memiliki arti secara spiritual yang lebih dalam, bukan hanya tidak bekerja pada hari sabat. Itu adalah untuk menerima Tuhan sebagai penguasa pemerintah yang paling tinggi. I pray for those who may be struggling with the sabat and work. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang bergumul untuk hari sabat mungkin karena pekerjaan mereka. I pray that they may trust you and keep your law no matter what. Kami berdoa agar mereka dapat memelihara hari sabat apapun alasannya. Knowing that you will provide. Karena percaya bahwa Tuhan akan menyediakan kepada mereka. Lord be with your people around the world. Bapak hadirlah bersama umat-umat Tuhan di dalam dunia ini. Seal us Lord with the Holy Spirit of promise. Mataraikanlah kami ya Bapak dengan roh kudus. In Jesus name we pray. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Selamat menikmati.